Terima kasih Alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah Saya bisa membuktikan Bahwasannya nanti kalau saya silat Saya bakal buka bahwasannya apa yang saya sampaikan Tentang Kaya 50 Enam masyarakat itu Di bantai Kulitnya copot Kulitnya terkelupas Kemarungannya dibakar Kuku-kuku nya dicopot Sebagaimana yang saya lihat dengan mata kepala saya Dan yang saya dengar Dari cerita-cerita keluarganya Yang saya bisa tahu Bahwasannya mereka orang-orang yang jujur Yang tulus Yang ikhlas Akan saya buka di persidangan ini Makanya untuk apa saya menyesal Tidak ada penyesalan Tidak ada menyampaikan kebenaran Orang-orang penyesalan Hanya milik orang-orang Yang selalu berbohong Yang selalu Bersikap lemah lembut Tetapi dibaliknya Terdapat kebohongan Dalam kelemah-kelembutannya Lemah lembut Tetapi dalamnya terlepas kebohongan Terdapat kepansuan Itulah penyesalan Di orang-orang seperti itu Tapi bagi saya Walaupun saya begini apa adanya Tidak ada penyesalan dalam hidup saya Apalagi dalam membawakan fakta kebohongan Dan benar Tapi berizik dipinjara Karena Maudit dan Muhammad Karena hanya beliau yang dipinjara Yang lain tidak dipinjara Yang saya sampaikan kebenaran Maka saya Andaikan dosa Andaikan dosa Saya tidak akan pernah bertobat Dari dosa itu Terima kasih Terima kasih yang Itu yang tadi kawan Terkait Bikbah Rias Ulamak kita Berjilap untuk bangsa Untuk negara Sudah berkali-kali saya bilang Luar biasa Jangan kalian hanya dipendarat Jangan kalian hanya dipendarat Bentar Rinding ini guys Ini Kalau saya secara pribadi Ini kawan Sangat merinding saya mendengar Setiap kalimat-kalimat Yang disampaikan oleh Habib Bahar Bismit Apalagi video-video awal itu Jangankan dipenjara Darah 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 Siap untuk Ditaruhkan Demi agama Demi rakyat Demi bangsa Demi NKRI Ini saya menyebutnya Ini Ya Bahwa beliau ini adalah secara seorang ulama yang sangat nasionalis dan religius luar biasa mengunggah semangat terkait ada yang tidak senang dengan Habib Bahar bin Smith mungkin dengan alasan tertentu atau alasannya lain nah itu tidak ada masalah bagi saya namun disini saya sesama sahabatmu hanya saling mengingatkan bahwa diantara kita ini tidak ada manusia yang sempurna setiap kita manusia ini memiliki kelebihan diikuti oleh kekurangan masing-masing ya karena ada beberapa saya lihat ada yang bahkan menantang Habib Bahar bin Smith dan sebagainya tidak perlu yang begitu-begitu nah kalau kita suka menantang orang apalagi duel naik ring ya dan orang yang diajak duel ini orang yang diajak naik ring ini hanya bisa berdoa kepada sama pencipta bukan berarti karena takut bukan maka kelak yang suka nyari tantangan pasti akan ketemu itu ya pasti akan ketemu Allah yang akan menyiapkan itu ya jika yang diajak duel itu mengaruh kepada Allah tapi kalau yang diajak duel itu mau naik ring nah main cerita tapi kalau yang diajak duel yang diajak naik ring itu tidak muladeni orang yang menantangnya namun bahkan yang diajak duel ini menyalahkan diri sepasrah-sepasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sama Esa maka saya punya keikinan Allah yang akan memberikan lawan makanya yuk mari kita jangan suka sombong jangan suka ngajak duel orang karena saya monitor ya tidak sedikit ada orang ngajak duel naik ring jadi problem kalau ada kekurangan sahabat kita saudara kita diingatkan saja apa kekurangan yang dimaksud apa sebenarnya yang dikatakannya tapi mengganggu orang banyak disampaikan saja sebaik-baik menyampaikannya adalah silaturahmi duduk sama-sama kalau memang itu bisa ditempu kalau susah ditempu entah dengan cara apa yang penting saling mengingatkan saling mengingatkan kawan karena semua teriak NKRI saya juga berteriak NKRI harga mati kita semua berbicara tentang nasionalisme tentang NKRI harga mati termasuk yang mungkin tidak senang dengan saya mungkin yang tidak senang maupun begitu sebaliknya semua bertirik NKRI harga mati berarti kita punya persamaan terkait negara kita ini sehingga seseorang nasionalis jadi kalau berbeda pendapat nah sebaiknya yang mana yang berbeda itu bisa gak kita diskusikan bisa gak kita duduk sama-sama kenapa kita berbeda dalam beberapa hal tapi bukan berarti kita berbeda total 100% tidak kesamaan kita sama ya mungkin yang muslim kita sama-sama muslim yang mungkin yang muslim kita sesama anak bangsa Indonesia kita sama-sama cinta Tuhan kita yang sama-sama mencintai negeri kita ini kita sama-sama pengen kedaiman di negara kita ini banyak kesamaan kita saya yakin kalau saya timbang-timbang antara kesamaan kita dan perbedaan kita terkait negara terkait bangsa rakyat dan agama saya punya keyakinan bahwa kesamaan kita lebih banyak sesama anak bangsa Indonesia daripada perbedaan kita banyak yang kita sama semua ini seluruh Indonesia cinta tanah air berjuang untuk rakyat bangsa dan negara dan agama saya kira itu adalah kesamaan kita secara umum nah kalau ada perbedaan paling sedikit ada perbedaan itu nah yang sedikit ini jangan malah dibesar-besarkan nah ini apalagi sampai timbul ya pingin salin duit lah apalah gak perlu kita doakan Habib Harbin Smith semoga beliau diberikan kesihatan keselamatan diberikan umur yang panjang dan berkualitas dan kita semua saya secara pribadi mendoakan siapapun baik yang yang simpati kepada saya simpati kepada Habib Harbin Smith bahkan termasuk yang membenci kepada saya sendiri saya tetap mendoakan panjang umur lancar rejeki berkah selalu sihat selalu dan sejahtera selalu demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia ingkadi harga mati merdeka Allahuakbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh